Hai ketemu lagi dan saya Isan kali ini kita akan membahas mengenai site navigation atau optimize site navigation bahasa indonesianya mungkin seperti ini mengoptimasi navigasi dari sebuah website, kenapa menafigasi website ini sangat penting, karena navigasi sebuah website itu penting bagi dua user, satu user mesin pencari itu sendiri, which is itu adalah crawlers, crawlers dari search engine, nomor dua itu adalah untuk users, oke kita balik ke kenapa penting, pertama penting bagi search engine, kenapa? karena cara kerja search engine itu sendiri adalah dia akan melusuri halaman demi halaman di website kita itu melalui navigasi dari satu tempat ke tempat yang lain, tanpa navigasi maka search engine search engine yang kita bicarakan ini semua search engine yang baik dia google bing, yahoo dan lain-lain itu susah untuk menemukan, bahkan hampir tidak bisa menemukan website kita, kalau website mungkin agak sedikit mudah, tapi halaman-halaman yang ada dalam website itu susah sekali untuk ditemukan tanpa adanya navigasi, itu sebabnya navigasi ini penting sekali bagi search engine dengan demikian, search engine mampu mengindeks, pertama mengcroll, kemudian mengindeks konten-konten kita melewati navigasi kemudian untuk user bagaimana? ya user juga penting sekali, kenapa? karena tanpa navigasi user bisa tersesat dalam website kita, kalau kita punya menu yang sangat banyak, maka user bisa tersesat, saya kasih contoh ini, misalkan saya buka travelingu.com, ini saya blog ini travelingu.com, terus dengan konten yang segini banyak ini kontennya ada banyak sekali, nah tanpa ada navigasi yang jelas, maka orang akan tersesat disini, itu sebabnya perlu navigasi, nah navigasi itu tidak hanya berupa tanda panah ini sudah bisa disebut dengan navigasi misalkan orang yang ingin cari kuliner dia bisa klik disini di kuliner nah itu sudah bisa disebut sebagai navigasi, karena mampu mengerahkan user atau mampu mengerahkan pembaca, dan yang diarahkan bukan hanya pembaca, tapi search engine juga mampu diarahkan coba lihat, begitu orang klik kuliner maka dia akan dapatin list kuliner dengan berbagai macam rupa dan rasa dan jenisnya ini ada makanan Asia, Jepang, Cina dan lain-lain seperti itu, nah di dalam sub kuliner ini sendiri, kategori kuliner ini sendiri, terdiri dari banyak sekali konten, nah ketika Google ingin mengindeks konten kita maka dia lari ke, dia klik ini atau dia buka ini, kemudian setelah dia buka ini, dia akan menemukan banyak sekali konten yang terafiliasi dengan kuliner ini, so itu navigasi, kalau user bagaimana, user sama dia ingin lihat, tentu kalau dia klik kuliner, dia berharap ada foto makanan disini, ketika dia klik objek wisata, dia berharap ada objek wisata yang ada disini, seperti itu, nah itu sebabnya pentingnya, navigasi bagi mesin pencari dan bagi users dan ini sangat berpengaruh terhadap SEO, karena tanpa navigasi yang baik maka bagaimana cara search engine mau mengindeks atau mau mengcroll konten kita dan kemudian diindeks oke, sekarang saya akan contoh, ada navigasi yang sangat membosankan bagi users tapi bagi search engine juga membosankan, tapi ini bermanfaat bagi mereka ya, jadi kita boleh coret tanda membosankan itu kepada mesin pencari karena robotnya mesin pencari, dia tidak punya nama yang lelah ya, ini saya kasih sampel di tribunews.com ini style-nya tribunews.com ya dia kasih disini halaman selanjutnya jadi di halaman 2, kita disuruh klik halaman 2 untuk baca lanjutan dari berita ini, kenapa kalau dia pakai ini ya, tentu kalau alasannya ini sih sederhana, dia ingin dapetin feed views dengan jumlah yang banyak, artinya kalau kita klik kedua, ini dia dapat 2 feed views meskipun dengan 1 season, tapi 2 feed views tetapi ini semua, itu bisa jadi petunjuk ke user, nah kalau orang males scroll down, jadi dia tinggal klik next, maka dia akan buka selanjutnya tapi rasanya sih orang lebih suka scroll down daripada harus load konten yang selanjutnya, karena kalau load konten selanjutnya, dia akan nunggu lama pula dan lain-lain ya seperti itu, tapi disini sudah ada pilihan tampilkan semua, jadi orang bisa scroll down dengan leluasa oke, itu salah satu contoh navigasi, kemudian dampaknya kepada SEO, ya sekali lagi saya sudah jelaskan di awal tadi itu tanpa navigasi, maka susah sekali bagi mesin pencari untuk menemukan konten kita navigasi itu bisa berupa next, seperti tadi itu bisa berupa menu navigasi ini, misalkan saya kasih, oke disini tidak ada, coba saya pakai gse lab saya pakai ini ya, kita tunggu sebentar, oke disini ada tulisan lokasi, kemudian ada jabodetabek, atau disini ada layanan, dan ini ada corporate services, genome sequencing guess e-research, nah ini bisa disebut sebagai navigasi karena begitu kita klik ini, maka di dalamnya ada konten seperti ini so, itu optimize navigasi, jadi bagaimana cara mengoptimasi navigasi jadi usahakan dimanfaatkan sebaik mungkin, karena sangat bermanfaat bagi manusia atau bagi user dan bagi search engine itu sendiri oke, itu saja pertemuan kali ini, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye